Ada perintahan berarti Bapak siap untuk maju berarti? Siap enggak siapnya tergantung perintah. Ini kan baru wacana ngalung Pak Kaisang di Jakarta. Ya kan kalau saya kan loyal kepada perintah atasan saya. Karena saya kan ya dari tahun 1969, waktu itu saya masih tempe. Waktu itu saya ikut kegiatan pramuka. Pramuka itu dulu di kuartir nasional, kuartir nasi pramuka. Dan waktu itu underbought Golkar dulu semuanya. Jadi kami sudah lama memang dengan Golkar. Jadi udah enggak asing lah kami di Golkar. Bahkan boleh bilang saya di teman-teman Golkar saat ini masuk yang salah satu dari 10 yang paling senior. Yang paling tua. Orang Jawa Barat bilang enggak sepuluh. Kan ini Bapak digadang-gadang menggantikan Udon Kamil. Udon Kamil nanti ke Jawa Barat. Sementara Pak Yusuf MK ke Jakarta. Itu tanggapannya gimana Pak? Saya enggak tahu. Saya perintah. Kalau saya diperintah ke Jawa Barat jadi wakilnya Pak Ritwan juga oke. Saya juga oke. Jadi kalau saya kalau disuruh milih. Bisa milih nih. Membangun. Saya kepengen membangun kampung saya. Kalimantan Timur. Saya bangun kampung saya yang saya jadi warga kehormatan mana? Sumedang. Kan saya udah bangun ini. Sumedang. 62 kilo. Jalan Cisumdau. Tol Cisumdau. Dan saya berbahagia sekali. Karena saya bisa membuat kota-kota kecil di Sumedang itu. Desa-desa kecil menjadi kota-kota kecil baru. Sekarang coba Cimalaka, Pase, semua. Itu semua hidup. Dan mereka jadi daerah wisata. Itu aja hidup saya. Saya sebenarnya udah mau pensiun. Tapi kemarin saya pas waktu ditugaskan begitu. Saya telpon ke Wakil Ketua Umum PBNU Habib Hilal. Kepada kan saya masih mengurus NU. Saya bilang, Bih, ini mendadak ada begini ya. Saya udah mau pensiun. Saya dimarahin malah-mahabib. Egois kamu. Egois kenapa, Bih? Saya bilang. Pensiun sendiri. Pensiun sama umat katanya. Sejahterakan umat yang sejahterakan diri sendiri. Siap. Udah terima. Ya udah. Pak, tapi kalau dari segi kombinasinya, mas saya sama dengan... когда-nome00或 ale-nya. ... ... ... ... ... ... Terima kasih.